Intro Destinasi wisata Muara Bengawan Solo atau MBS ini berada di desa Pangkah Wetan, kecomatan ujung Pangkah, Kabupaten Gresik. Lokasi wisata MBS ini cukup jauh, sekitar 45 km dari pusat kota Gresik. Bagi pengunjung yang ingin menikmati sensasi libur akhir pekan yang berbeda, tidak ada salahnya berkunjung ke sini. Pasalnya wisata MBS ini menawarkan keseruan trip yang berbeda, yang tidak dicumpai di tempat lain. Di mana pihak pengelola siap mengantar pengunjung naik perahu yang sudah tersedia. Trip pertama, pengunjung diajak menyusuri sepanjang muara sungai Bengawan Solo, menikmati pemanjangan hutan magro, hingga melihat penampakan keindahan pesona pelangi yang muncul. Dan berikutnya, trip atau perjalanan menarik dan seru yang tidak dicumpai di wahana wisata lain adalah pengelola mengajak pengunjung menangkap ikan bandeng di tengah tambak. Proses penangkapan menggunakan jaring sambil naik bambu rakit ditemani petani tambak. Ya baru pertama kali, senang banget kayak gini bisa terjun langsung, kasih ikan, pencari-cari ikan sendiri kayak gini, senang banget. Ini saya dapat informasi di wisata muara Bengawan Solo itu ada sensasi baru, di mana pengunjung bisa tangkap ikan bandeng langsung ditambak, yang itu tidak kami temukan sehari-hari. Jadi menurut kami yang tinggal di kota ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ikan bandeng yang sudah ditangkap selanjutnya dibakar, kemudian dimakan beramai-ramai oleh pengunjung di Taman Wisata MBS. Selain ikan bandeng, pengelola juga menyediakan masakan ikan kakap putih, lodeh ikan asap, dan asem-asem sembilang. Jadi kita ingin coba alternatif dengan banyak menu ini, dan saya yakin bagi respon pengunjung juga merasa senang dan enjoy dengan yang ia lakukan. Di wisata MBS ini, pengunjung bisa naik perahu selama 3 jam, di mana satu perahu berisi 15 orang dengan biaya sebesar 200 ribu rupiah per orang. Muhammad Amin, CTV